Halo selamat pagi sobatku semua kali ini ini saya preview lensa Sony Sony FE20 f1.8j punya Sony lensa ini cukup bagus ya bagus untuk ya portrait untuk wide juga bagus nih karena bukaan lensanya ini cukup besar dia sentar saya buka dulu Sony FE20 f1.8 ya lensa ini sudah full frame jadi kalau dipasang di body full frame tidak crop ya jadi seperti itu lensa ini cukup bagus ya karena dia fix di 20 f-nya juga cukup besar ya di 1.8 terus dia itu wide jadi dengan lensa ini kita sudah bisa bokeh dan wide dia seperti itu nah ini bodinya cukup mungil ya kecil ya kecil nah ini dia bisa nih atau lensa ini cukup mungil kalau dibawa kemana-mana tuh simple ya ringan gitu ya ini fisiknya seperti ini ada tombol ini terus appnya kita bisa atur di sini nih nah di dua-dua ini manual ya kita bisa atur di sini sampai bukaan paling besar ya di 1.8 Nah begitu kalau kita mau atur di body ya tinggal di setting di auto aja nih di auto ya kita bisa setting di body untuk appnya Nah seperti itu kita coba ya kita coba langsung foto pakai lensa ini seperti apa hasilnya kita coba ya nanti kita di bukaan besar dan kita coba wide angle nya seperti apa dia nah seperti itu ditunggu bro nah ini saya pakai wide angle ya Nah ini dibukaan app 1.8 ya bokeh sekali dia nih tuh keren ya Oke Hai nah ini lagi nih pakai di wide angle ya semua saya dipakai di wide nih ya tuh masalah tajam ya tajam banget nih ya tajam ya tuh masalah tajam ya tajam banget nih lensa tuh ini bokeh lagi nih hasilnya tajam tajam banget nih um jadi seperti itu dia tajam ya lensa ini oh nilu angle nih bawah wide angle ya nah ini nih bokeh sekali dia nih ini wide angle nya seperti ini dia tuh tuh masalah tajam ya tajam banget nih lensa tuh tajam nah ini tuh akhirnya kelihatan Oke Oke jadi seperti itu ya hasil-hasil foto dari lensa ini tadi saya coba di M besar 1.8 nya itu bokehnya sedap sekali tuh fotonya cukup dekat jadi kalau foto di tempat-tempat sempit itu sangat bagus ini lensa di pada saat job wedding yang tempatnya sempit itu cocok ya terus kalau dipakai untuk landscape ya landscape itu wide2way sedap itu kan ada saya contohin di foto itu jadi seperti itu ini tombol-tomboli yang ada nih ada AF nya terus ada kliknya nih dari sini ya Oh ya tidak lupa kalau untuk harga second masih di 10 jutaan dia nih kalau barunya mungkin di 12 juta lebih ya Nah seperti itu bro yang bisa saya share kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa